Politikus senior Pan Amin Rais menyebut ada yang membisiki Mahkamah Agung, ma, karena berani menolak permohonan kasasi pemerintah Jokowi Dodo, Jokowi, atas kasus kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah, di Kalimantan Tengah, Juru Bicara, ma, Hakim Agung Andi Samsan Nganro. Menepis soal bisikan tersebut Andi menjelaskan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengadili secara mandiri tanpa intervensi. Ia menegaskan tidak ada bisikan-bisikan tertentu. Yang jelas, Majelis Hakim Kasasi yang memutus perkara yang diajukan penggugat melalui mekanisme citizen law. Sweet itu, tidak ada yang membisiki, Majelis mengadili dengan mandiri, kata Andi saat dihubungi, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2019. Malam on Siler sebelumnya, Amin menyinggung ditolaknya permohonan kasasi pemerintah Jokowi atas kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Amin heran atas putusan ma, yang kali ini dinilainya benar sesuai hukuman siur kemudian makamah agung yang biasanya loyo. Mengatakan Jokowi dan teman-teman telah melanggar UU. Siapa yang membisiki ma, kok ngomongnya benar, kata Amin Rais dalam sambutan acara muhasabah dan munajat untuk negeri. Di Gedung Dakwah, Jalan Kramat Raya, Jakpus, Sabtu, 20.07, Ma diketahui menolak permohonan kasasi Presiden Jokowi DKEK berkaitan dengan kasus kebakaran hutan. Di Kalimantan, Ma menilai alasan-alasan permohonan kasasi Presiden Jokowi tidak dapat dibenarkan. Salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan kasasi adalah membenarkan dalil berkaitan dengan penanggulangan bencana dalam suatu negara merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam gugatannya, menurut penggugat, pemerintah belum melakukan hal itu sehingga bencana kebakaran hutan masih berlangsung. Simak video Amin Rais dan Upaya Memelihara Api Oposisi Zaa-Zaa